saya ada visual Ustadz karena kejadian ini mau ikut dulu gak? tadi dulu udah satu ya tadi mumpung Ustadz bilang tadi waktu kena musibah ini saya takutin sebenernya Ustadz saya salah apa gak ya jadi, kok saya dapet musibah ini oh mungkin oke saya mendapatkan musibah ini karena dosa-dosa tapi, ini saya kayak berdialog sama Allah gitu Ustadz kan saya sholat, ada tambahan sholat sholat tahajud mungkin sholat duha mungkin atau puasa sunnah gitu kok saya dikasih cobaan seperti ini itu dosa gak? atau ilang gak? itu pahala saya ya Ustadz la ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asli kalah FORJ calm estoy anyway its selamat menikmati 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 Maka, motivasi di dalam ibadah, karena kalau mengakali segala-galanya, datang membalas segala-galanya, pastinya ya. Jangan pernah meremehkan amal walaupun kecil. Jangan pernah meremehkan dosa walaupun sedikit. Jelas ya? Saya ada visual Ustaz. Ini mau ikut dulu kan? Masa diranjut dulu? Tadi dulu nih satu ya Ustaz. Mumpung Ustaz bilang tadi waktu kena musibah ini saya takutin sebenarnya Ustaz. Saya salah apa enggak ya? Jadi, kok saya dapat musibah ini? Mungkin oke saya mendapatkan musibah ini karena dosa-dosa, tapi ini saya kayak berdialog sama Allah gitu Ustaz. Kan saya sholat, ada tambah sholat, sholat tahajud mungkin, sholat duha mungkin, atau puasa sunah gitu. Kok saya dikasih cobaan seperti ini? Itu dosa enggak? Atau hilang enggak? Itu pahala saya ya Ustaz ya? Karena kesel gitu ya, kesel gitu ya kan. Karena kesel, kok saya istilahnya-istilahnya gitu Ustaz. Saya udah mencoba melakukan semua ibadah-ibadah tambahan. Eh malah saya kena musibah gitu Ustaz. Terus saya mengucap ya karena kekasalan hati itu. Apa saya takut enggak diterima ya kemarin sholat tahajudnya. Jadinya saya kena musibah gitu. Baik. Itu hilang enggak Ustaz ya? Seharusnya yang harus lebih kecebo adalah itu. Pasur untuk wassalam. Kurang apa dakwa mulai? Kurang apa cara dia mau nyampaikan dakwa? Tapi di dunia juga lebih baik Pak. Kemasan hape yang habis, dia hape habis. Sudah habis. Selama sebelum di nabi, dia jadi kaya rakyat. Satu agar besar. Dia kan jadi nabi. Harpennya habis buat bawah Pak. Apa yang dia dapat? Di dunia orang pernah. Pasur pernah Pak? Dikasih kotor pernah pernah. Pasur pernah Pak? Di pimpin orang pernah. Tidak marah kepada Allah gitu. Istilahnya. Tidak seperti saya gitu. Tidak berperan. Tidak berperan. Kenapa? Jisus makasih kita lagi berbuat baik. Kalau malah-malah jatuh wanita. Ini apa tujuannya. Ambil ini proses. Ada maksud apa di balik ini. Apa jangan-jangan Pak? Di balik kita kurang iklan. Ya. Ini penjadian rimpah saya pribadi. Dulu tahun 2006. Saya masih ingat tau. Saya masih rekspresah dulu. Di jalan Marunda. Pulang. Saya rekspresah Pak. Kiri ke akhirnya. Sebelah kanan. Di jalan raya kan. Sebelah kiri saya. Apa namanya. Sawah yang lebih luas. Sawah. Burung. Buang air Pak Ekek. Kepala saya. Ya. Oh burung. Oke. Supaya. Ya. Dia buang kotoran kepala saya. Ya. Pertanyaannya bisa negatif dan positif Pak. Ya. Betul. Kalau negatif nih. Ya Allah. Ini kan luas sebetulnya itu. Sawah. Kanannya jalan raya. Ini kan pikir kepala saya. Ya. Kok milihnya kepala saya sih. Ya. Kalau pikir negatif. Kalau pikirkan positif gimana. Beda lagi. Kepala itu kormatan Pak. Ya kita mungkin kalau ditutup kepala itu marah kita. Ya. Kormatan. Kotoran itu adalah kehinaan. Pertanyaan kenapa. Kepala yang berpukhina. Kasi kotoran yang begitu menjijikan. Saya berpikir. Jangan jalan-jalan. Jangan jalan-jalan. Saya pernah sokong. Karena Allah ini akan cakap. Aku itu gak ada yang tahu. Ya. Ini apa. Saya paling jalan. Saya beristikpah. Maafu. Saya tidak mau semangat. Oh. Kepala negatif. Ya Allah. Kenapa. 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 Tutup. Orlah. Orang tidak terima dengan. Dengan apa. Ya Allah. Bila aku. Untuk kau. Memberikan kebaikan kepada seorang hamba. Maka teruji dia. Aku coba dia. Apabila dia. Maka. Tidak. 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 Tidak harus ibadahnya padahal Ibadahnya yang belum itu diterima Sehujurnya hukuku pun belum ada nilai kemataan Allah Atau tidak jadilah tiba Sebaliknya, itu ibadah artum Diterima oleh Allah Ibadah artum getur-getur tadi Diterima oleh Allah sebagai penolak balak Yang lebih besar daripada Ayat Malam Dia harus mengalami Kerugian yang lebih besar daripada Ayat Malam Berkat ibadah yang akan tercantah Dia menambah ke pelibadahnya Kualitas-kualitasnya Maka ibadah yang lebih besar Allah tahan diganti Nah, bala yang akan terima saat itu adalah Mungkin Malah kekurangan ibadah kita Harusnya tetap lagi ibadah kita Karena masih kurang Makanya ibadahnya tidak terlahan Balanya Masuk kena-kena keantung Karena ibadahnya masih kurang Kalau kita berpikir seperti itu Enak Pak Belajar Saya ambil Akhirnya saya seperti ini Kayak Allah ngasih ini Ustadz Kayak Allah ngasih Ngirim orang-orang yang tiba-tiba Kayak nasihatin saya gitu Satu bahwa Allah itu gak marah Sama saya Tapi dia kasih Ya itu yang Ustadz bilang tuh Satu dua tiga Kasih petunjuk Padahal saya gak minta ini tiba-tiba nih orang kok Tiba-tiba Nelfon saya Terus Dia ngasih tau bahwa dia punya Masalah yang lebih besar daripada saya Yang kedua Yang ketiga Kalau gak Masalah Ustadz ya Perbaiki sholat kamu Oh Yang ujuannya masih gak Gak ada sejung kuku masih kecil gitu Seperti itu Ustadz Terus Ya Alhamdulillah Ini sebenernya Saya kajiin sama Ustadz itu salah satunya Sirahmen rohani makanya Saya bukan Wajib lagi kayak butuh gitu Ustadz Karena kan Generasi-generasi kayak kita kan banyak masalah ya Kalau gak diserang kayak begini kurang kuat Anas-anas Seperti itu Malah Ustadz Eh Satu lagi nih Ustadz Mungkin pertanyaannya Udah lima menit lagi nih Terakhir Ustadz Ada temen saya Kemarin bertanya begini nih Ustadz Kan ini Dapet imunnya juga dari Ustadz ya Alhamdulillah Romy Saya mau sholat tahajud Udah ini ya sholat tahajud Saya kayak masalah punya hajat gitu Tapi sholat subuhnya kesiangan Sholat subuhnya kesiangan dia bilang Gimana nih Maka karena jawabannya diperlukan secepat mungkin Saya bilang Sholat tahajud itu Sholat sunnah Sholat subuh itu sholat fardu Seandainya kamu sholat subuh Eh sholat tahajud Dari model isa sampai menuju subuh Sedangkan kamu Udah sholat subuh Ya sayang Karena subuh wajib Apalagi sebenernya sholat subuh itu Eh sebelum sholat subuh itu ada sholat Kobda subuh ya Ustadz ya Dan itu pahalanya Meliputi langit dan bumi Mengalahkan sholat tahajud Walaupun sholat tahajud ada di surat Alisur ya Ustadz ya Surat ke-17 ayat ke-79 Sebagai hak amalan tambahan Sedangkan fardu itu sholat yang Harus dilaksanakan Bahkan yang Ustadz yang bilang kalau gak salah Sholat apa namanya sesuatu yang wajib itu Yang rawatitnya juga pahalanya lebih besar Maka sebaiknya Ya Lebih kejar kobda subuh dibandingkan tahajud begitu Tapi kalau misalnya bisa dua-duanya ya Jangan di kalahin yang sunah begitu Benar begitu Ustadz Ya lihat Tapi untuk sebagai penyemangat dia Dia udah di tahajud Dia ke beberapa sah Insya Allah dari pahalanya Karena kan setiap amalan-amalan baik Niat dan amalan baik Tidak terlaksana amalan tersebut Kalau dianja dengan satu pahala Tidak terlaksana amalan tersebut Kalau dianja dengan satu pahala Tidak dengan amalan murah kan Bukanya pesawatnya Berajar lagi Berajar lagi Berajar lagi Walaupun sekedar niat Bayangkan Niat-niat Niat Wadah-wadah Tidak Kau lihat Ini satu pahala Coba kalau ngebangan Bangun kekerjaan Soalan patah Sepuluh dapat minimal Termotivasi Benar 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 Bagi orang-orang yang masih Motivasi Kejar pahala gitu ya Iya 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 Tapi orang-orang yang kita kecilkan Gak apa Kita bantu Kita support Bangunan kita harapkan Terkadang saya bilang Benar-benar bukan ria ya Maksudnya Ustadz Karena kan yang paling bagus itu Kontinu Saya bilang Sholat-sholat Ibadah ibu nafila Sedikit-sedikit aja dulu Entah Biasanya candu tuh Karena sesuatu yang baik Maupun yang buruk itu Candu Lama-lama ketagihan sendiri tuh Nanti Selanjutnya Dua rokat aja Bitir satu rokat Ah juga Entah lama-lama Candu Nambah Lama-lama Badan sendiri Tapi apa namanya Bukan Makasih bingung sama teman-teman Lama saya kok Apa namanya Bangun subuhnya ke siang Halo ada alarm Zaman sekarang Saya bilang Pasang aja alarm Di handphone udah ada alarm gitu kan Tapi nanti Lama-lama tubuh sendiri yang punya Kayak punya peringatan gitu Alarmnya belum bunyi Badan kita udah bangun dulu kan Alhamdulillah Baik Ustaz mungkin sampai disini dulu ya Bener-bener kita lanjut lagi Insya Allah Alhamdulillah 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 Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang aman buat kita Semoga majlis ini diberkahi Semoga aman kita kerjakan Dan yang akan kita kerjakan Diterima Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjadi ladang aman kita di akhirat kerak sterium Alhamdulillah Dan sabda Rasul Umar rumat ni tidak jauh Dalam 60-70 tahun Niklas Semoga kita disiap oleh Allah semoga segi kesalahan dimaafkan, diampuni, diganti pola yang melipat ganda dengan kemahamurannya wa'allahu alam bisahab, kita tetap dengan kekuratuhi majelis subhanakala ma'u'i hamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh berkara jajak pula khair usaha wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh